The safest trade yang kita bisa ambil tentu saja adalah buy. Kalau kita cek, ini ada descending triangle yang masih terpelihara. Jadi descending triangle-nya belum fail. Dia juga belum nyampe target-nya, by the way. Dengan demikian, ini fundamental dan technical-nya kayaknya ngedukung untuk bullish, untuk Aussie. Baik, selamat malam. Kita akan bahas untuk kali ini bagaimana pergerakan selama seminggu ke depan kira-kira akan seperti apa. Terus data ekonomi apa yang bisa kita cek dan kita pantau dan kita bisa manfaatin selama seminggu ke depan. Yaitu pekan tanggal 23 sampai 27 September 2024. Nah, seperti yang kita tahu bahwa gold terus dia breaking all-time high. Apakah minggu depan akan balik lagi breaking all-time high? Atau seperti apa? Atau mungkin dia koreksi dulu. Yuk, kita akan cek nanti. Berdasarkan analisis fundamentalnya, data ekonomi apa yang perlu kita lihat nanti. Kemudian technical-nya bakal seperti apa. Kita mulai saja dulu dari fundamentalnya ya, sobat tersebut. Kita lihat bahwa ini untuk sepekan ke depan ini ada banyak data ekonomi, tapi saya mau fokus di dua sebenarnya. Yang pertama adalah GDP untuk kuartal kedua 2024. Kemudian core PCE price index month-on-month untuk bulan Agustus. Oke, kita mulai dari data GDP dulu. Oke, nah sebelum kita bahas, ini sudah ada forecast-nya sih sebenarnya ya. Kalau dari kalender-kalender ekonomi, sudah ada forecast-nya dan dia diperkirakan bakal naik nih. Untuk kuartal kedua GDP, Q on Q ya, untuk quarter on quarter untuk Amerika Serikat. Dari kebanyakan kalender sih dia diperkirakan naik dari 1,4% ke 3%. Nah, cuma gini nih, sobat tersebut, saya tertarik untuk ngebahas beberapa data yang bisa kita katakan pembentuk lah, atau data yang mempengaruhi data US GDP ini. Jadi yang diantaranya ini kita lihat nih, yang pertama kalah adalah PCE prices ya. Quarter on quarter-nya. Kalau kita lihat di kuartal kedua, 2024 dia turun 2,5% dari 3,4%. Yang core PCE-nya juga dari 3,7% ke 2,8% untuk kuartal kedua. Terus kita perlu cek juga. Ada trade balance di sini. Ada trade balance. Ini kalau kita lihat ya, trade balance Amerika itu always negatif ya. Tapi kita coba lihat, untuk kuartal kedua, 2024 berarti itu April, Mei, Juni. Mari kita cek. April, Mei, Juni. Masih minus dia, dan kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, dia juga masih cenderung defisinya makin gede. Jadi mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat, memang ada data yang tidak saya tampilkan di sini, namanya government spending. Jadi government spending dari Amerika Serikat itu, itu naik. Naik ya, dan ini dampak positif sebenarnya pada GDP. Dampak positif pada GDP, karena kalau government spending-nya naik, itu berarti peningkatan belanja pemerintah akan cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini karena pemerintah ngeluarin duit nih, buat infrastruktur, program-program sosial, kemudian ya, dan lain-lain lah. Yang biasanya kontribusinya terhadap GDP. Oh, tadi PCI belum. Nah, PCI kan dia tadi kita lihat dia turun ya, yang PCI price index sama core PCI price indexnya untuk kuartal kedua. Nah, perlu kita ketahui nih, Sobat Radar, bahwa yang namanya PCI itu adalah komponen paling gede dalam GDP Amerika Serikat. Jadi komponen paling gedenya itu PCI. Jadi penurunan PCI ini, biasanya ya, biasanya bakal ngasih tekanan ke data DGP. Kemudian, nah, tapi ini ada yang positif juga nih. Nomor perol, kalau kita lihat Agustus, walaupun dia di bawah forecast, tapi naik dibandingin Juli, dari Rp89.000 ke Rp142.000. Sementara juga, inflation rate-nya juga mengalami penurunan ke 2,5%. Jadi kalau inflasi turun ini dampak, dalam jangka pendek sih sebenarnya positif. Kalau inflasi turun itu, berarti dalam jangka pendek ke GDP itu positif. Karena kalau inflasinya turun kan berarti daya beli konsumen nih, daya beli masyarakat nih bisa meningkat. Dan kalau itu terjadi, berarti konsumsi naik. Dan kalau konsumsi naik, itu bagus. Tapi kalau inflasinya ini terjadi karena demand atau permintaan yang rendah, nah itu sih, justru bisa jadi sinyal pelemahan ekonomi. Nah, kalau kita lihat data ini, prediksi kasarnya dulu ya. Nah, memang sih kemungkinan akan, nih si GDP-nya nih ya. Kalau dari data yang kita bahas tadi, data-data pendukungnya, GDP-nya kemungkinan akan ada tekanan sedikit atau bahkan melemah. Nah, tapi dampak positif dari yos inform payrolls, kemudian government spending, itu bisa mencegah kontraksi. Jadi kalau kita lihat, mungkin dia tidak di 3%, tapi masih ada kemungkinan dia di atas 1,4%. Jadi mungkin tidak kontraksi, tapi mungkin tidak sebagus ini. Oke, nah itu. Kemudian PCI nih, kita lihat PCI price index yang man-on-man dulu deh yang kita cek untuk Agustus. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita cek ya. Sebenarnya, beberapa hal itu kayak permintaan demand dari konsumen, permintaan barang dan jasa. Kalau dia kuat, itu biasanya dia naik, ikut mempengaruhi PCI, lalu apalagi nih, upah dan biaya tenaga kerja. Itu kalau dia naik, itu seringkali bikin produser naikin harga. Nah, kalau produser naikin harga, tujuannya apa ya? Untuk nutup biaya produksi ya, biaya produksi. Nah, ini biasanya korpsinya bakal naik juga. Nah, kemudian ada hal yang penting lagi yang minggu lalu sudah dilakukan oleh Fed, yaitu kebijakan moneternya. Sebenarnya, kita tahu bahwa Fed sudah pangkas suku bunga 50 basis point. Gini deh, kita langsung aja ya, kita bikin semacam summary-nya sedikit lah ya, untuk PCI ini. Suku bunga Fed dipangkas 50 basis point. Oke, dampak inflasinya pemangkatan suku bunga sebesar 50 basis point ini menunjukkan kebijakan moneternya berarti makin longgar. Suku bunganya rendah itu biasanya konsumsi dan investasi itu naik, ya, kedorong lah istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena otomatis kan biaya kredit turun, ya kan, untuk orang ngajuin kredit itu jadi lebih murah, gitu. Nah, ini bisa jadi ningkatin demand atau permintaan dari konsumen dan inflasinya bisa naik. Oke, nah, karena itu kalau data, sorry, pemangkasan suku bunga 50 basis point ini, kemungkinan dengan rentetan yang setelah itu, itu kemungkinan bisa neken, bukan neken, ya, ngedorong PCI naik. Meskipun, ini kayaknya nggak bakal kelihatan dalam waktu singkat, ya, nggak akan sebulan, dua bulan kayaknya. Nah, tapi kalau kita lihat di Sobat Radar, ketika dalam statementnya, ekonomi outlooknya itu, Ketua Fed Powell kemarin itu memperlihatkan sekali optimisme dia tentang pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Dan biasanya, statement itu, itu bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan kepercayaan bisnis. Nah, kalau mereka udah optimis nih, Sobat Radar ini, konsumsi ya bisa naik, ya, bisa terpicu, investasi juga bisa naik. Kalau ini terus meningkat, inflasi juga bisa bertambah dan PCI bisa juga naik nantinya. Tapi ya, balik lagi ya, ini mungkin tidak akan terlihat dalam waktu dekat. Nah, kemudian kita cek lagi tingkat pengangguran. Ya, dalam hal ini sektor tenaga kerja, kita cek tingkat pengangguran dan non-famperos tadi, non-famperos yang naik, tingkat penganggurannya turun dikit. Ya, tingkat penganggurannya turun dikit, jadi prediksi kasarnya sih, itu mungkin dia tidak akan, Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar data ini atau forecast ini benar. Nah, jadi dia mungkin tidak akan naik, kenceng juga, tapi ya moderate aja lah. Nah, karena beberapa dampak dari penurunan suku bunga itu, kemudian statement optimis Powell itu biasanya tidak akan terasa instantly, dari mungkin akan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, itu kalau saya lihat sih, mungkin untuk GDP-nya, mungkin tidak akan setinggi ini, tapi kopi CIPanx-nya mungkin akan stay di angka kisaran 0,2%. Nah, untuk itu, Sobat Render, ada kemungkinan nih. Gimana nih ke gold-nya sekarang aja? Kalau gold, saya pikir sih, ya kita lihat sendiri, dia breaking all-time high terus minggu lalu, sehingga kita tidak bisa membantah bahwa dia sekarang biasnya lagi bullish. So, the safest trade yang kita bisa ambil, tentu saja adalah buy. Tapi, karena ada optimisme GDP, ada optimisme PCE tadi, ada kemungkinan kita juga perlu bersiap akan kemungkinan koreksi. dari all-time high yang baru itu sekitar 2.600 something ya. Nah, sehingga untuk gold pekan depan itu kita bisa coba, kalau benar terjadi nih ada koreksi, kita bisa coba cek nih, kita cek di area 2.592.55 sampai 2.575.26, nanti kita coba cari konfirmasi sinyal di situ, kalau harga koreksi ke area itu. Dengan targetnya ke all-time high lagi, sekitar 2.620 sekian, kalau di sini saya ambil 2.626.95, target keduanya 2.669.2, dan target ketiganya di 2.708.25. Tapi untuk persiapan aja nih, untuk antisipasi kita tempatkan stop loss di area 2.542.19. Kalau dia break ke bawah 2.542.19, mungkin kita akan kembali cek, bisa melihat area 2.500 sampai 2.480-an. Itu untuk antisipasinya. Oke, next kita akan coba cek crude oil. Bagaimana crude oil? Oke. Ini sebenarnya nggak jauh berubah ya, dengan outlook kita minggu lalu. Oh ya, by the way, kita kegul dulu. Kemarin, kalau balik lagi kok sebentar. Minggu lalu sebenarnya, ketika saya bikin analisis weekly-nya, yang saya posting di YouTube channel ForexMF minggu lalu, itu berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 15. Nah, itu sebenarnya harganya masih di area sini kan? Sebenarnya area target keduanya udah nyampe sebenarnya. Tapi, kemudian dia rebound, breaking all time high, lalu dia terus menurut cetak level baru, level ternyata baru. Jadi, coba cek aja Sobat Radu. Nanti analisis MFG lalu kayak gimana. Kalau Sobat Radu sempat manfaatin, harusnya bisa seneng lah ya. Oke, masuk ke crude oil sekarang kita. Nah, ini nggak berubah juga. Dia masih downtrend line, masih terlihat banget. Downtrend line di time frame 4 jam. Dan kalau kita cek, ini ada descending triangle yang masih terpelihara. Jadi, descending triangle-nya belum fail. Dia juga belum nyampe target-nya, by the way. Dan sekarang kita lihat, dia ada pull up, pull back, balik ke area lower line dari pola descending triangle ini. Dan ini adalah area entry kita di kisaran 70.71 sampai 72.36. Nah, jadi Sobat Radu dia sekarang sedang di area entry sekarang ya. Jadi, kita bisa nanti ini hari Senin. Kita coba cari sinyal sell di area entry ini antara kisaran sekali lagi ya. 70.71 sampai 72.36. Targetnya masih sama nih. 67.7, 63.53 sampai 59.61. Untuk antisipasi stop loss-nya, masih tetap di 75.5. Nah, terakhir. Oh iya, terakhir. Kita balik dulu ke sini deh. Saya mau bahas ini. Karena RBA, nah ini kesikip dikit, nggak apa-apa deh. Hari Selasa, RBA bakal ngumumin suku bunga. Dan diperkirakan mereka tetap tahan di 4,35%. Kalau kita ingat-ingat nih, flashback dikit, RBA itu si statement-nya itu cenderung hokis untuk suku bunganya. Bahkan, gubernurnya sendiri itu berkali, bukan berkali, ya beberapa kali dalam beberapa kesempatan bisa pernah ngomong bahwa kalau butuh naikin suku bunga, mereka naikin. Nah, gitu. Jadi ini kontras nih, dengan Fed yang kemarin minggu lalu dia pangkas suku bunga secara agresif 50 basis point. ECB juga minggu lalu pangkas 60 basis point. Cuman, nggak terlalu sikifikian terhadap Euro. Karena, yang dilihat oleh market nih, kayaknya sekarang Fed. Soalnya itu, ECB kan udah pangkas suku bunga sebelumnya. Dan dia tetap dalam penguatan. Nah, sekarang kita fokusnya ke RBA. RBA diberikan tetap di 4,35 persen. Ada statement-statement hokis, beberapa waktu lalu dari RBA, yang menyatakan, jadi pilihan mereka adalah cut, bukan cut rate kapan, tapi, mau, kita mau tahan suku bunga, bulan, tahun ini aja, atau tahun depan juga kita naikin. Kayak gitu lah. Jadi mereka cenderung hoki stance-nya untuk kali ini. Sehingga, kalau kita cocokin sama teknikal, ini sejalan ya, dengan pelemahan yang terjadi pada USD, karena pemangkasan suku bunga. Nah, dengan demikian ini fundamental dan teknikalnya, kayaknya ngedukung untuk bullish, untuk AUZ, dengan acuan area entry itu dikisaran 0.67946 sampai 0.67728. Jadi kalau dia koreksi nanti ke situ, hari Senin, atau Selasa, minggu depan lah pokoknya ya, bisa coba cari area bayi di area situ. Dan target pertama itu 0.68358, target keduanya 0.68857, dan target ketiganya 0.6935. Sementara untuk area stop loss-nya, kita ambil aja loh yang ini sebagai patokan. Karena kalau kita ambil uptrend yang di sini juga, berarti ini kan ada structure ya. Jadi kalau dia beri ke situ, saya tidak sarankan untuk tetap tahan posisi bayinya. Jadi untuk stop loss-nya, baiknya ditempatkan di sekitar area 0.67344. Oke, Sobat Radar, kayaknya itu dulu yang bisa kita bahas untuk outlook dan peluang selama sepekan ke depan. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa, selalu batasi risiko Anda dengan manfaatan stop loss dan mengatur jumlah lot Anda. Sampai jumpa lagi. Salam profit. Terima kasih. Selamat menikmati.